Mimpi dan Penglihatan Dan Masa Tua Kita 2030-300 Gereja Urapan Korporat Untuk Kita Semua Bayarlah Harga Kekudusan Demi Sebuah Mimpi Dari Allah Apapun Yang Terjadi Tahun Ini Peganglah Perjanjianmu Dengan Tuhan Erak Di Dadah Bersabar Dalam Menanti Janji Sebab Pengharapan Tidak Mengecewakan Latihlah Telinga Roh Dan Kepekaan Sebelum Membuat Perencanaan Dalam Hikmat-Hikmat Yang Tak Terduga Bahkan Langit Pun Bukanlah Batasnya Hingga Keturunan Kita Menjadi Berkat Bagi Bangsa-Bangsa Generasi Bapak Dan Generasi Anak Berlomba-Lomba Dalam Gelanggang Ilahi Visi Anak-Anak Kita Akan Melampaui Mimpi Kita Di Sini Tuhan Setia Hingga Ribuan Generasi Saling Mengasih Dan Saling Mengampuni Saat Tuhan Meninggikan Kita Tidak Ada Batu Sandungan Bagi Generasi Anak-Anak Melejit Dari Tangan Pahlawan Pandanglah Jauh Kedepan Melampaui Masa Hidup Kita Lihatlah Seribu Gereja Dan Satu Juta Muridnya Kemudian Christ Jesus Tidak Bisa Bangkit Berdiri Tidak Bisa Tepuk Tangan Di Atas Kepala Siap-siap Melompat Ya One Two One Two Three Jump Beersuti Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Lasers Terima Punta자기 Nek Petun Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Ya Yes Jesus, you're so soft Jump, jump, love us One, two, three, one Jump, jump to the left Jump, jump, jump Jump, jump to the right Jump, jump, jump Cause he's good to you and me One more time Jump, jump, jump Jump, jump Jump, jump to the right Jump, jump Cause he's good to you and me Everybody jump, jump Jump, jump One more time sing with me When I'm weak When I'm weak You make me strong When I'm sad You cheer me up Cause Jesus, you're the source of my joy Every day Every step You're the source of my joy I'm ready to jump One, two, three Jump, jump Jump, jump Jump, jump Jump, jump Jump to the left Jump, jump Cause he's good to you and me Oh, 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 oh Jump to the left Jump, jump Jump, jump Jump to the right Jump, jump Jump, jump She's good to you and me Oh, 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 oh Are you ready? Jump, jump Jump, jump Jump, jump Jump, jump Jump, jump Mana yang belakang Temu tangan di atas kepala Higher Siap-siap berlampat ya If you have joy Jump, jump Jump, jump If you have joy Jump, jump Jump, jump If you have joy Jump, jump Jump, jump If you have joy If you have joy Sing with me If you have joy Jump, jump Jump, jump If you have joy Jump, jump Jump If you have joy Jump, jump Jump, jump If you have joy Jump to the left Jump, jump Terima kasih telah menonton 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 Nothing is impossible Jesus Everybody shout Jesus 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 Oh Everybody There is Who Who Come on Who 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sejahtera Dalam mentiratmu Tuhan Alleluia Kami mau Hidup Dalam mentiratmu Dalam mentiratmu Tuhan Alleluia Hosena 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 Dalam hatiratmu Yang sedih dikuatkan Dalam hatiratmu Yang kecewa dipulihkan Dalam hatiratmu Yang marah dihibur Dalam Hadiratmu Yang bingung Diberi damai Sejahtera Dalam hatiratmu Kami temukan Kasih Hanya Dalam hatiratmu Tuhan Hanya dalam Sama-sama Sama-sama kita berbahasa roh Sama-sama 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 Kami temukan Damai Sejahtera Jesus Sama-sama Bisa Taruh di hati seperti ini Seperti peluk diri sendiri Tuhan mau peluk kita Tapi dengan cara kita Peluk diri sendiri seperti ini Tuhan Tuhan akan peluk satu persatu Di tempat ini Tidak terkecuali Yang mungkin capek Tuhan akan kasih semangat Yang mungkin lagi Sedih Tuhan akan hibur Dan lagi marah Kecewa Tuhan kasih damai sejahtera Selalu bisa peluk diri sendiri seperti ini Sambil Nenikan lagu ini dengan lembut Lebih baik Satu hari Di hati Peluk kami Tuhan Yesus Seribu hari Di hati Di hati Oh Yesusku Dari hati Hanya Bagimu Rajaku Katakan Lebih baik Satu Dari hati Di hati Dari hati Dari hati Dari hati Di tempat Hanya kau yang kami mau Susku Terimalah Melodi ini Yang mengalut Hanya bagimu Sekali Sekali lagi Sekali lagi Katakan lebih baik Lebih baik Lebih baik Di hati Dari Dari Pada Seribu hari Di tempat Yang lain Oh Yesusku Terimalah Terimalah Melodi Ini Yang mengalut Hanya Bagimu Radaku Tak Dari hati Lebih baik Satu hari Dari hatimu Dari Dari Bada Sibu hari Di tempat Yang lain Oh Yesus ku terimalah melodi ini Yang mengalut hanya bagimu rajaku Lebih baik satu hari dihadiranku Daripada seibu hari di tempat yang lain Oh Yesus ku terimalah melodi ini Yang mengalut hanya bagimu rajaku Lebih baik satu hari dihadiranku Daripada seibu hari di tempat yang lain Oh Yesus ku terimalah melodi ini Yang mengalut hanya bagimu rajaku Yang mengalut hanya bagimu rajaku Yang mengalut hanya bagimu rajaku Kasih kemuliaan dong buat Tuhan Yes Terus Tuhan Tuhan kami sadar betul kau ada di tempat ini Tuhan kami tahu betul bahwa kasihmu itu ada buat setiap kami Tuhan thank you hari ini mendengar firmanmu Mengangkat tangan menyembah dan memujimu Itu kesukaan kami Tuhan Tinggal diam dalam rumahmu Itu hal yang paling bahagia di hidup kami Tuhan Yang lain itu boleh digantikan Ibadah gak mau Tuhan Dekat dengan engkau gak mau Tuhan Kami mau duduk dan diam Tuhan Mendengarkan firmanmu Jadikan firman hari ini itu Menambahkan sesuatu yang benar di hidup kami Bapak Kami mau ngecap syukur Di dalam nama Yesus Yang cinta Tuhan Katakan Katakan Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Terima kasih tim PAW Kita hari ini Kedatangan kakak-kakak dari Gembala Regional Anak Se-Indonesia Di depan-depan ini Kita ngomong welcome home sama-sama ya Dengan keras tapi Satu, dua, tiga Ini depan-depan nanti kalau kalian Ke kota Jakarta, Medan, Manadu, Samarinda, mungkin Semarang Kalian ke Voltagenya Jangan lupa kakak-kakak ini disapai ya Kak, aku dari Voltage Surabaya Weh, Kesra seneng hari ini ketemu kalian semua Beneran seneng Selama satu bulan Kasih tepuk tangan yang hari ini Happy banget di Voltage Kasih tepuk tangan Siapa yang tadi dapet Apa ya Superstar Oh ada Siapa yang dapet Regis tadi Happy ya Tapi kita happy juga Selama satu bulan ini tuh Kita akan Ngomong tentang feeling Katakan feeling Kalau hari ini tuh Ditambahkan sesuatu yang Harus jadi keputusan kita Keputusan hati yang namanya Sabar Atau slow down Kalau minggu kemarin Kanelga kan ngomong tentang Gimana supaya kita menjaga perasaan Supaya gak terombang-ambingkan Kita install satu sikap hati Di hidup kita yang namanya sabar Ngomong dengan keras katakan sabar Satu, dua, tiga Sabar ini penting Kenapa penting? Kalau orang gak sabar Gak pernah bisa lihat Baiknya Tuhan Kalau orang gak sabar itu Gak pernah bisa lihat Baiknya keadaan Tahunya apa? Apa yang dalam hati ini Harus keluar Pokoknya Ini yang benar Dia itu salah Pokoknya semua salah Tahunya itu dia aja yang benar Orang yang gak sabar Gak pernah bisa lihat keadaan Kalau Oh lagi antria Ya sudah Mungkin orang itu Lebih perlu dulu Atau Koko sama Mimi dulu aja Yang dibelikan sesuatu Aku nanti gak apa-apa Aku ngalah Aku sabar dulu gak apa-apa Sama-sama dapat beda waktu aja Orang kalau gak sabar Gak pernah bisa lihat Kalau dalam satu keadaan Yang gak enak Itu ada baiknya Tuhan Dan sabar ini penting adalah Salah satu sifat Dimana Orang setia Dimana orang bisa setia Sabar dikit aja gak bisa Maunya keluar aja Makanya amat sangat penting Kita punya sabar Tapi Harus tepat guna Jangan kayak gini Setelah pulang dari sini Oke Kak Esra ngajari sabar Terus mama-bapa bilang Ayo cepetan kerjain tugasnya Di kamar kalian Katanya Kak Esra Mama-bapa harus sabar Aku masih mau main game Itu gak boleh kayak gitu Kalau hal yang kayak gitu Harus segera dilakukan Gak boleh slow down Slow down itu harus lihat Dulu tenang Oh ini baiknya Kalau kayak gitu Bukan sabar Itu ngawur namanya Atau gak kayak gini Kalian Jatuh Terus luka di kaki Teman-teman kalian Atau guru-guru datang Loh-loh ayo cepet diobati Tenang-tenang Katanya Kak Esra Sabar aja Ya jangan Ya harus cepet diobati Sabar harus tepat Harus tepat Kayak kita masukin kunci Di dalam pintu gitu ya Harus tepat Gak boleh salah guna Nanti kalau kebanyakan sabar Jadi sungkan Sungkan akhirnya gak ngapa-ngapain Harus tepat guna Terus Kak Sabar itu digunakan Dimana Kak Esra mau nunjukin sesuatu Sabar itu Harus digunakan Di keadaan yang namanya Proses Kak Esra mau nunjukin sesuatu nih Segala sesuatu di hidup kita itu Harus ada prosesnya Dan memang ada prosesnya Mi instan Se instan Instannya Kenapa yang ketepuk tangan Mi instan Se instan Instannya pun Harus ada proses Semua ada proses Gak tiba-tiba Ting ada Kalian tau gak ini apa Wah Sapa suka Estee Waduh Mau Estee ini gak tiba-tiba Ini seger banget sini Minum dikit boleh kali ya Tau gak ya Kalau orang gak sabar Gak pernah bisa Lihat Baiknya Keadaan Kalau orang gak sabar West Estee itu ya Biar cepet Air es Ini teh Lupin aja Wih gak bisa Ya memang gak bisa Biar cepet Aduh ngapain sih Adek Pakai proses-proses Gak usah Langsung aja Estee ini Air es Es batu Kasih teh Ini sampai Kak Esra nikah pun Ya gak bisa Ini Makanya itu Ada yang namanya Proses Orang kalau gak bisa sabar Gak menghargai proses Gak bisa menghargai Nikmatnya Sebuah hasil Sering-sering Gakut Bapaknya Makanya ada proses Kalau Kak Esra Mau nuang Bikin-bikin teh Tuang air panas dulu Panas ini Habis itu Dicelupin tehnya Bagus gak proses itu Baik gak proses itu Lihat Jadi Teh anget Terus dikasih es Teh akhirnya Kak Esra minum es Teh Ini disini terus aja ya Baik gak subah proses Makanya perlu sa Kalau mau catat yang pertama Sebuah proses itu Yang paling pertama Proses diri sendiri Coba ngomong proses diri sendiri Soalnya Kak Esra semua Ini penting Jangan kecewa dulu Jangan marah dulu Jangan apatis dulu Sama dirimu sendiri Kita semua ini Ada selalu beda Di proses belajar Atau mengerti sesuatu Kak Esra Itu harus Lihat orang Terus baca Baru mengerti Mungkin kalian Belajar matematika Oh aku perlu Lihat youtube dulu Aku perlu Lihat Apa namanya Temenku Ngerjain Oh gini Terus belajar Sabar dulu Slow down dulu Lihat Kenapa aku gak bisa ya Oh aku itu Kalau cepat nangkep Pas aku lihat Video orang menjelaskan Atau guru menjelaskan Aku baca lagi Terus aku mengerti Bukan berarti Kalau kamu beda dengan lain Berarti kamu gak bisa Enggak Sabar dulu Perhatikan dirimu dulu Oh aku tuh mengertinya gini Oke aku tuh Kalau belajar kayak gini Jangan kecewa dulu Wes aku gak bisa Aku nyerah Sama diriku sendiri Orang gak sabar Gak selalu Gak selalu marah Kamu menyerah Sama hidupmu Kamu gak sabaran juga Slow down Tarik dulu Oh ada juga yang Baca berulang kali Aku ngerti Akhirnya aku bisa mengerjakan Ada yang Lihat Dua kali Tiga kali Oh Gini Aku bisa mengerjakan Proses diri sendiri Itu perlu sabar Gak boleh gagal Gak boleh Gak boleh marah sama diri sendiri Kayak Gak bisa Emang kamu gak bisa Kurang bisa aku Jangan Jangan Sabar itu Menentukan hasil Di hidupmu juga Tenang dulu Oh gini Aku tuh belajarnya gini Ternyata Pak Pak guru Mister Aku belajarnya gini Mister jelasin dulu aja Nanti aku baca lagi Nanti aku ngerti Gak harus cepat Yang penting kamu bisa Mengerti hal ini Proses diri sendiri Tidak boleh gagal Tidak boleh gagal Mundur Lihat dulu Oh ya Aku gak bisa Fisika itu Gak bisa Bahasa itu Karena mungkin Cara belajar aku Beda sama yang lain Gak apa-apa It's okay It's okay beneran Sekarang ada youtube Ada anak Belajar membuat web Itu dari lihat youtube Karena mungkin gak dijelasin Atau kurang jelas Di sekolahnya Dia lihat youtube Jadi lebih ngerti Coba hari ini Sabar Sama dirimu Jangan Buang dulu kecewanya ya Jangan merasa gak bisa Itu di Iyakan Dibuang dulu Diperhatikan dulu Oh aku Akan mengerti sesuatu Kalau aku itu Cara belajarnya gini Itu penting Proses diri sendiri Harus Kurang aja gak harus Setelah proses diri sendiri Kita perlu sabar Di proses orang lain Coba ngomong proses orang lain Proses orang lain Kolose 13 Eh sorry Kolose 3 13 Kolose 3 Ayat 13 Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Dan ampunilah Seorang akan yang lain Apabila yang seorang Menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan Telah mengampuni kamu Kita Kamu perbuat juga demikian Kalau kita berproses Orang lain juga berproses Kalau kita masih belum bisa Mengerti Sesuatu Orang lain juga Gak perlu marah Gak perlu marah Buat apa marah itu Gak perlu ngomel-ngomel Kita kasih satu prinsip penting ya Kalau kita mau menegur seseorang Ya Kalau kita sudah tahu Orang ini mencet Berproses kok lama-lama Aku akan cari waktu Akanku keluarkan semua Kayak hami-hami Cus Enggak Kalau kita mau menegur seseorang Itu bukan supaya hati kita puas Bukan supaya hati kita lega Akhirnya aku ngomong sama orang ini Kamu salah Enggak Kita menegur seseorang itu Supaya orang itu berubah Bukan supaya kita puas Sabar dulu Tata omongan dulu Tapi kalau sama adikku Sama orang terdekatku gimana kak? Ya enggak Walaupun kalian sudah dekat Ya harus lebih mengerti Oh berarti kalau sama koko ngomongnya Jangan pas dia belajar Pas dia lagi main game mungkin ngomong Kok kemarin kamu salah? Jangan supaya ada sesuatu yang Dalam hatimu ini Enggak enak sama orang Kamu langsung Dengerin aku ya Orang yang denger Taunya apa? Orang ini nyebelin Enggak berubah Akhirnya Hubungan hilang Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Ampunilah seorang Akan yang lain Sabar Coba ngomong kiri kanannya Sabar ya sama yang lain Terus Yang lainnya ngomong Sabar ya sama aku Kan sama-sama berproses Ya Ketika kita Mau sabar sama orang Walaupun orang itu sudah Uh Rasanya kau Kalau kita Hah Orang itu tahunya apa? Semua orang gak ada yang ngertiin aku Orang yang salah kayak gitu Semua orang itu marah-marah Ketika ada satu orang Shh Oke orang ini salah Slow down dulu Sabar Oh orang ini Kurangnya gini Pas lagi santai Diajak ngobrol Pelan-pelan Orang ini tau Oh ini temenku ngertiin aku Aku tak cerita sama dia Orang berubah karena kasih Bukan karena Omelan kita Amin Amin Mau ngelakuin ya Terus KSR kasih tips ini Penting banget Kalau kita mau sabar Sabar diri sendiri Buat orang lain Yang pertama Self control Self control ini penting banget Ya Yakubus Satu Eh 19-20 itu ngomong Hei Saudara-saudaraku Yang kukasih Ingatlah hal ini Setiap orang Hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lamban untuk berkata-kata Dan juga lamban untuk marah Sebab amarah manusia Tidak mengerjakan kebenaran Di hadapan Alam Self control dulu Cepat denger Lamban berkata-kata Sebuah pukulan itu sakit KSR pernah kepukul Disini Aduh sakitnya itu Memar enak Tapi ketika ada Omongannya gak enak Itu lebih sakit lagi Ini sembuhinya gimana Kalau ini kasih betadin selesai Ini gimana Sesalah-salahnya orang Senyebel-nyebelinya orang Orang itu akan semakin nyebelin Dan semakin berdosa Kalau kita caranya salah Nanggepin dia Kalau mau kontrol-kontrol dirimu dulu Cepat dengerin orang itu dulu Katakannya ditata dulu Jangan sembarangan Kalau cuman marah Katanya firman Tuhan Amarah manusia itu Sebenarnya gak ada gunanya Cuman marah Gak ada ujungnya Sabar dulu Self control dulu Oke 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 Kalau CC ini Sering bikin salah ya Oke tak sabar dulu Tak ngertiin Tak cari waktu dulu Gak usah ngomong Sama sana sini dulu Supaya gak tambah besar Amaramu gak tambah besar Orang lain bisa cepat-cepat berubah Kendalikan diri dulu Katakan sama-sama Self control Sekali lagi Self control Kamu gak bisa kendalikan Sekelilingmu soalnya Padahal bangun pagi Bisa datang telat Ke sekolah Habis itu Lupa bawa buku Di sekolah Dijudekin temen Udah mau naik-naik Ini Ting 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 Kadar sabarnya hilang Dijudekin temen Eh ternyata Lupa bawa bekal Buat makan Aduh Laper Pulang ngerjain Tugas Terus les Di rumah Deng 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 Banting tas Set Lepas sepatu Set set Gak terkontrol semuanya Pokoknya semua orang harus tahu Kalau aku ini lagi Sebel hari ini Buat apa Buat apa Kendalikan dirimu Kendalikan dirimu Kasra tambahin satu ayat ya Sebentar Kasra bukain Ada ayat Di 1 Petrus 7 Sorry 1 Petrus 4 ayat 7 Ya Kalau kita mau self control Beneran Itu gini caranya 1 Petrus 4 ayat 7 Sorry multimedia ini ada tambahan 1 Petrus 4 ayat 7 Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Karena itu Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Aku susah kak Emosiku Mulutku susah Tenang dulu Kontrol dirimu dulu Supaya kamu bisa berdoa Tempat yang paling Terbaik Besti Hey Besti bro Paling terbaik kita Untuk bisa cerita Itu sama Tuhan Kamu ngomong apa aja Tuhan Pasti denger Tapi tenanglah Supaya kamu bisa berdoa Ketika kamu berdoa Sama Tuhan Dia kasih pengertian Dia kasih sabar Hatimu dikuatkan Tiba-tiba Bukan tiba-tiba Hatimu keras Enggak Hati itu dikuatkan Mengerti sesuatu terjadi Akhirnya gak salah nangkep Kenapa seharian ini Nyebelin banget Pas kamu doa Wala Supaya belajar aku Jadi lebih sabar Indah toh Orang sabar Pasti bisa lihat Baiknya Tuhan Tenanglah Jadilah tenang Kuasa lihat dirimu Supaya kamu bisa berdoa Yang pertama Self-control Yang kedua Tipsnya Choose your friends Wah ini penting banget Ya Kak Sarah bacain dulu Di Amsal 22 Ayat Amsal 22 24 sampai 25 Amsal 22 24 sampai 25 Jangan berteman Dengan orang yang lekas Gusar Janganlah bergaul Dengan orang yang pemarah Supaya kamu jangan Menjadi biasa Dengan tingkah lakunya Dan memasang jerat Bagi dirimu sendiri Orang kalau Suka berteman Sama orang yang pemarah Yang suka Ngomongin orang Firman Tuhan ngomong Tahu ya jerat Itu kayak jebakan Jebakan itu bisa meledak Bisa melukai Orang yang sudah tahu Kalau ada Sekililingnya itu salah Terus Aku memilih berteman Sama temanku ini Temanku yang paling bisa Dengar aku Tapi ternyata salah Dia itu kayak lagi Memasangkan jebakan Dalam dirinya sendiri Dia itu menjebak dirinya sendiri Ketika kamu marah Pilih temanmu Yang pertama tadi berdoa Terus kedua Jangan salah teman Jangan sampai kamu cerita Sama satu temanmu Oh iya Memang anak itu kayak gitu Itu namanya Api ketemu Pertalai Mantap Mantapnya itu Sebuah ledakan itu Selalu kacau Omongan ketemu Omongan gak enak Dalam hati gak enak Cocok Merasa cocok Kalau cocok itu saling melengkapi Bukan saling menghancurkan Ketika kamu marah Jangan berteman Sama orang-orang Yang bikin kamu tambah Iya Benar Gimana kalau kita Rencadakan sesuatu Untuk menjebak dia Gak kayak gitu Loh kak Terus gimana Cara milih teman Di CG Kakak-kakakmu Kakak-kakak CGLmu Itu baik-baik Mereka itu sayang Sama kalian Ngedian waktu Dalam Satu minggu itu Dua jam Mendengarkan cerita kalian Kalau WA kadang Kak Ada Ada kakak cerita gitu Kak Ada Anakku cerita Dia sebel sama temannya Gara-gara apa Gara-gara pensilnya Gak dibalikin Kak Ya sudah lah Kan pentingnya orang kan Beda-beda Kakak-kak kalian itu Sayang sama kalian Ketika kamu lagi Gak enak hati Pilih teman dengan bener Jangan sampai kamu Sengaja Ayo sini jebakan Saya teman-temanku Ayo Crek-crek Tambah sakit Itu ketika kalian Ketemu orang yang Sebel sama satu orang Terus Dijadikan satu Itu bukan gak cocok Itu saling melukai Jangan pasang jerat Di dirimu sendiri Sepenting-pentingnya itu Sabar dulu Slow down dulu Perhatikan sekelilingnya dulu Oh aku ada teman ini Dia bener deh Oh ada kakak ini Yang mau denger ceritaku Aku harus pilih teman yang bener Supaya Gak enak dalam hatiku Ini gak meledak Tapi jadi sebuah Kesabaran Dari tadi Kak Esra ngomong sabar Harus sabar Harus sabar Sabar itu penting Emang apa sih sabar itu Mau tau gak Sabar itu apa Kak Esra minum ST dulu Makanya Yang buat ST lah Kok sabar Sabar itu sebenarnya apa sih Kita buka ya Di 1 Korintus 13 Ayat 4 Sabar itu sebenarnya Apa sih kak Dari tadi kak Esra ngomong penting 1 Korintus 13 Ayat 4 Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ya tidak cemburu Ya tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Di awal tulisannya apa Yang keras Kasih itu apa Kurang kenceng Ini yang pertama loh Kasih itu apa Kurang kenceng Kasih itu apa Tepuk tangan buat kalian Orang Kalau sudah Percaya Tuhan Yesus Punya kasih Oh kasih itu adalah Tuhan kok Berarti dia punya sabar Di ayat ini Ditulis di awal Kasih itu sabar Di ayat ini loh ya Ditulis Kasih itu sabar Kasih itu sabar Itu maksudnya gini loh Dari semua hal Ketika kamu berhadapan Sama apapun Bentuknya apapun Modelnya apapun Sudah Rasanya itu Tidak karu-karuan Dulu kan Kasih Dan sabar Di rumah Di rumah gak bisa Kak Gak ada yang ngajari Ya disini Kamu belajar Yang di rumah Mungkin Kamu denger sama Papa Mama Semoga Hari ini Ada hubungan keluarga Yang semakin baik Sabar itu Kasih Kalau kasih itu penuh Dalam keluarga Memulihkan keluarga Dimulai dari kalian semua Ayo kita Jadi anak Tuhan Voltagers Siapa disini Voltagers Tepuk langan lagi Buat kalian Kak Esra gak mau ngomong Harus Tapi Kak Esra percaya Semua Voltagers Yang disini Maupun di online Punya yang namanya Sabar Karena Kasih itu Sabar Pulang setelah ini ya Jadi orang Yang paling bisa menghargai proses Proses diri sendiri Maupun orang lain Ketika marah Kendalikan dirimu dulu Jangan sembarangan Bertindak Berkata-kata Memikirkan sesuatu Jangan Kalau kamu bingung Cari Tuhan Kalau kalian bisa cerita Dan mau cerita Cari teman yang tepat Jangan sampai teman itu Membuat kamu semakin luka Supaya apa Semua orang Di sekeliling kita Itu merasakan kasih Lewat sabar Yang kita punya Sabar itu Kayak oksigen Kita itu gak bisa Lihatnya Tapi kalau ada Orang yang sabar Kita itu bisa merasakannya Oksigen itu gak bisa Dilihatkan Mana oksigennya Tapi Kak Esra Ah oksigen Ah ada oksigen Ketika Kasih itu masuk Di hidup orang lain Orang itu Akhir jadi hidup Lebih benar Kasih itu Sabar Kasih itu Tuhan Yesus Kasih itu Ada dalam hidup kita Mengerti ya? Slow down Sabar Selalu ujungnya itu Orang berubah Dan ujungnya lagi Kasih Tuhan itu Sampai di hidupnya Orang banyak You ready? Jadi orang yang sabar Dan penuh kasih Tapi harus tepat Ready? Bangkit berdiri semua Tutup Alkitabnya Jesus I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be your You are Everything to me And all I ever need Is you Jesus I'm in love with you Jesus I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be your Everything to me And all I ever need Is you My heart is full My heart is full My heart is full With love and his I'm in love with you 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 And come to me In your embrace In your embrace I belong And all I ever need Is you Biar kasih itu Sampai di hidupmu Biar kasih Tuhan Memenuhimu Terculahlah kasih Tuhan Sampai di hidupmu Sampai di hatimu Sampai di hidupmu Sampai di hidupmu Karena kasih itu sabar Ayo kita tunjukkan Sebuah kasih itu dengan sabar Kalau kita susah Memaafkan orang Ayo kita sabar Entah itu orang terdekat Maupun gak seberapa kenal Jangan sampai hal gak enak itu Dalam hatimu terus Lepaskan Karena untuk sabar itu ternyata Cuma tinggal kendalikan dirimu Dan berdoa lah Tenanglah Kendalikanlah dirimu Dan berdoa lah Esra mau minta sekarang Siapa yang Aku susah Maafin diriku sendiri Walaupun orang lain Aku kurang sabar Hari ini Biar kasih Tuhan Itu menguatkan hatimu Bukan tambah keras hatinya Tapi saya mungkin mengerti Semua hal ada prosesnya Mau sabar Itu mau mengasihi Entah itu untuk dirimu sendiri Maupun orang lain Kalau itu kamu Taruh kedua tanganmu Di dada kayak gini aja My heart is full Tenanglah Wasailah dirimu Berdoa lah Ngomong Tuhan Aku mau ngampuni dia Aku mau lebih sabar Aku mau lebih mengerti orang itu Tuhan Oh aku juga mau memaafkan diriku Ternyata aku bukan gak bisa Ternyata kurang sabar Tuhan Buat kami Tuhan Semakin mengasihi diri kami Dan mengasihi orang lain Tuhan Yesus Gak ada kecewa Gak ada gak enakan hati Dalam nama Yesus Selepas Kasih Tuhan itu memenuhi hidupmu semua Lepaskan pengampunan itu Ayo sabar Ayo sabar Ayo mengasihi Biar kamu penuh dengan kasih Orang lain penuh dengan kasih Is you Katakan my heart is full My heart is full My heart is full Lord all I ever need Is you Is you Lord all I ever need Is you Matakan firmanmu ya Tuhan Gereja kita rindu Membangun berapa gereja Sekali lagi dengan suara yang keras Berapa Seribu Seribu gereja lokal Dengan Satu juta murid Kalian pinter semua Hari ini Kak Papa Mau ajak kalian semua Untuk doakan Mereka ini adalah buktinya Bahwa benar Gereja Maorsharan itu Ada di mana-mana Coba Kak Papa Mau tanya Siapa yang pernah liburan Keluar kota Surabaya Terus mampir Ke gereja Maorsharan Yang ada di sana Oh pernah ya Bahkan sekarang Sudah ada di luar negeri juga Kalian tahu Mereka ini Mewakili pulau-pulau Ya Yang ini Kak Yani dan Kak Heni Dari Sumatera Nah Disitu ada Medan Palembang Pekan Baru Jambi Pematang Siantar Siapa yang ada Saudara di Sumatera Ada Kasih tahu mereka ya Untuk ikut CG Kids Di sana Kak Arli ini Dari Sulawesi Ya Pernah ke Sulawesi Belum jauh ya Tapi pulau itu Beneran ada di peta Ya Ada yang punya Saudara di sana Kasih tahu Ini Kak Monik Dari Kalimantan Ya Banyak banget Ada Balikpapan Ada Palangkaraya Ada Samarinda Kemudian ada Kak Jane Ini dari Jawa Barat Ya Ada Bandung Ada Cirebon Ya Nah Kemudian Kak Immanuel Satu-satunya Yang paling Ganteng Karena gak ada Gembalannya Yang cowok ya Kak Immanuel Ini dari Jawa Tengah Ada Semarang Ada Jogja Solo Siapa yang pernah Ke Jawa Tengah Dan Yang paling ujung Namanya Kak Maria Dari Jabodetabek Nah ini Yang Jakarta Siapa yang pernah Ke Jakarta Ada Satu Kak Novi Dari Jawa Timur Gak Bisa Hadir Siapa yang pengen Lihat Gereja Kita mau Bangunkan Tuhan Seribu Gereja Ya Ayo kita Arahkan tangan Yang live streaming Juga ya Arahkan tangan Kedepan Kalian tau gak Doa kalian itu Didengar sama Tuhan Nanti Kak Papau Akan berdoa Kalian juga Berdoa sama-sama Semuanya Bangkit berdiri Siapa yang sudah Bisa berbahasa roh Kita bahasa roh Dulu sebentar Minta Tuhan Kasih hati Buat kita ya Kita doakan Mereka sama-sama Mari angkat tangan Sama-sama Kedepan sini Tuhan Kami sepakat Bersama dengan Jemaat Voltage Yang ada di kota Surabaya Bersama dengan mereka Yang online Kami melepaskan berkat Untuk setiap gereja Mawar Syaron Khususnya gereja Anak Eagle Kids Yang ada di luar Kota Surabaya Yang ada di Sumatera Yang ada di Sulawesi Yang ada di Kalimantan Jawa Barat Jawa Tengah Jabodetabek Dan juga Jawa Timur Bahkan yang ada di luar negeri Di Amerika Di Asia Ada di Australia Tuhan Kami berdoa Setiap gereja Akan menjadi gereja Yang kuat Di dalam nama Yesus Setiap gereja Anak Eagle Kids Yang ada menjadi Gereja anak Eagle Kids Yang kuat Dimana anak-anak Digembalakan Di CG Dan melayani Bersama-sama Dengan mereka Kami katakan Gembala-gembala Kakak-kakak Gembala Juga adalah kakak-kakak Gembala Yang kuat Di dalam nama Yesus Biarkan roh kudus Selalu menyertai Mengurapi Menolong Dan menuntun Setiap mereka Di dalam Nama Yesus Yang percaya Visi seribu gereja lokal Satu juta murid Akan terjadi Sama-sama Katakan Amen God bless you Belang-belang Mulang Oke Thank you Kakak mau tanya nih Siapa yang tadi datang awal Terus ikut main gamenya Bilang Yuhuu Yuhuu Oke Tadi gamenya seru banget Ada Rubik Challenge Ada Card Balance Ada Angkle Ada Baral Challenge Ada Belun Dan Sabtu depan Ada lagi Jadi kalian datang Jam 12.15 Ajak temen CG nya Lomba Barang-barang Challenge Sama-sama Dapat hadiah kecil-kecil Oke Kita berdoa Oh iya By the way Ada yang mau ujian gak Besok minggu depan Oh Oke Wow Jadi pulang nanti Belajar ya Kita doa buat kalian Yang mau ujian juga nanti ya Yuk kita angkat Persembahannya sama-sama Siapa nabaya rabaka Nabaya rabaka Nabaya rabaka Tuhan Yesus Di tangan kami Ada persembahan Setiap kali kami beribadah Kami memberi persembahan Untuk memberikan penyembahan Kepada Tuhan Kami percaya Uang persembahan kami Tuhan Berkati Dan bisa dipakai Untuk Membangun gereja Dimana-mana Untuk menolong orang miskin Untuk mengutus Hamba-hamba Tuhan Ke kota-kota Tuhan Berkati juga Pekerjaan Papa Mama Supaya mereka Diberkati Dan menjadi Berkat Bantu kami Supaya kami Juga bisa Belajar dengan baik Kami juga bisa Menjadi berkat Suatu hari nanti Terima kasih Tuhan Yesus Taruh persembahannya Angkat tangannya Sama-sama Sekali lagi Kita nyanyi Refrennya Sekali lagi ya My heart is full My heart is full My heart is full Siakan nabai ya Rabakan nabai Rabakan nabai Rabakan nabai Gindabai randa Baranda baka Ini doa kami ya Tuhan Sekali lagi ya Sekali lagi kita bilang My heart is full My heart is full My heart is full My heart is full With love and wisdom And with no No way Comes from beneath Benar Tuhan Kami katakan Di dalam nama Tuhan Yesus My heart is full With love Hati kami penuh Dengan kasih Kami katakan Di hadirat Tuhan Tuhan sudah mengubah Hati kami Hati kami tidak lagi Penuh dengan kemarahan Hati kami tidak lagi Ada kekecewaan Hati kami tidak ada lagi Dendam Hati kami tidak ada lagi Perasaan sedih Yang berlebihan Kami berdoa Kami juga Enggak Enggak mau marah Sama diri sendiri Kami mau belajar Sabar Apa yang kami Belum bisa Saat ini Kami mau belajar Lebih sabar Dan kami juga Mau belajar Lebih sabar Terhadap orang lain Terima kasih Tuhan Angkatlah kedua tanganmu Pulanglah Dengan membawa berkat Damai sejahtera Allah Kamu yang ujian Hari Senin depan Tuhan kasih hikmat Tuhan kasih kepandayan Tuhan kasih semangat Untuk belajar Tuhan kasih hikmat Untuk mengatur waktu Belajar dengan baik Kamu akan bisa Mengerjakan soal-soal ujian Dengan baik Dengan hasil yang terbaik Dan tidak ada Remedi Di dalam nama Yesus Semuanya Pelajaran yang gak bisa Waktu kamu belajar Sungguh-sungguh Kamu akan bisa Karena Tuhan kasih kepandayan Pulanglah dengan Sukat cita Diberkatilah keluarga Kamu karena engkau Diberkatilah sekolahmu Diberkatilah kesehatanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen God bless you The Lord is my rock In Him will I trust The Lord is my shield My refuse and trade Oh, there is no one I'll fight you Oh, Jesus I want more of you I will wait and wait For you alone You will elevate me And bring you home I will give my life to you